Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu, teman-teman, lata-lata panggil teman-teman aja Biar kita itu gayeng, biar kita itu semakin enak, semakin santai gitu ya Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Karena bisa bergabung bersama teman-teman CGP, Angkatan 8 Kota Kabupaten Malang ya Kabupaten, Pak Kabupaten Malang Ini sesuatu yang menurut saya membahagiakan Karena kita kan nggak tahu ceritanya gimana Tiba-tiba kita langsung, waduh, agendanya itu seperti angin topan Sehingga kita bisa langsung dipertemukan pada petang hari ini Nah, sebelum nanti kita lebih lanjut, kita santai Saya perkenalkan dulu Nama saya itu Alphonsus Glory Andriat Mopo Saya dari CGP Angkatan 6 Nah, sementara di Kota Pasuruan Saya juga bertindak sebagai Ketua Komunitas Guru Pengerak Itu ada di platform PMM Namun demikian Sebenarnya Kalau saya sendiri Untuk di PMM itu Jarang, Bapak Ibu Teman-teman semua Saya justru lebih banyak Itu gerilya Jadi gerilya itu ya seperti ini Jadi Bukan mengabaikan Tetapi Karena memang waktunya juga terbatas Kecuali waktunya full Itu kita bisa Ya, pengen Saya pengen memang terus bisa berbagi Itu kepingin sekali Tetapi Batasan-batasan tersebut Membuat Apa ya Membuat Saya justru semakin Mencari celah Bagaimana terus bisa Membagikan sesuatu yang kira-kira bisa Bermanfaat Bisa bermanfaat bagi Teman-teman semua Pak Agus Buning Pak Yahya Bu Sri dan Bu Murti Ini Menurut saya juga Kita semua orang-orang hebat Ya, orang-orang hebat itu kan Panjirnya kan sudah terpanggil di Apa Calon guru penggera Dan tinggal satu langkah saja Ini Menandakan sebenarnya bahwa Bapak Ibu semua sudah melalui sebuah proses yang panjang Artinya Sudah ditempa Sudah ditempa Ibarat Apa ya Ibarat emas Bici emas itu Sudah terlihatan menggilatnya Karena Untuk menjadikan emas pun Itu perlu dibakar Juga perlu ditempa Nah ini menjadikan motivasi Bagi kita Bahwa Untuk menjadikan sesuatu yang Istimewa dan berharga sekali itu Membutuhkan Membutuhkan apa ya Membutuhkan Tekanan Ya, membutuhkan tekanan Nah ini Saya ucapkan juga Selamat datang Ibu Anita Ini dari Batu kayaknya ya Ibu Anita Ini dari Batu Oke Ibu Anita Oke Speakernya Pak Anu dulu Pak Miu dulu Ya, jadi Untuk menjadikan sesuatu yang Membuat kita itu terkadang Oh kita kadang merasa lelah Ya, ketika kita merasa lelah Harus berhadapan dengan Putra-putri Kita Kemudian kita dituntut Untuk berdalam kompetensi kita Sebenarnya Kita juga Banyak pertimbangan Yang menggajal Karena Kalau kita sadari Ini kan Untuk mencapai sebuah Apa ya Sebuah karir Oke Satu Kedua Bapak Ibu juga bertindak Untuk menggerakan Anak bangsa Menggerakan Anak bangsa ini Menjadi Lebih bermartabat Lebih maju Lebih berkualitas Namun demikian Di sisi lain Kita juga Mengorbankan Hak partisipatif Peserta didik Sehingga Putra-putri Putra-putri Siswa kita Yang ada di Satuan pendidikan Masing-masing Ini terkadang Juga harus Sedikit terabaikan Ya Sedikit terabaikan Karena Bapak Ibu Harus menyelesaikan Ini Harus konsen Ini Ini harus Selesai Nah Namun demikian Yang saya Patut ajungi jempol Dan berikan Apresiasi itu Karena Bapak Ibu Memiliki kapasitas Yang luar biasa Dan itu juga Dibuktikan pada Puruh malam hari ini Bahwa teman-teman CGP Angkatan 8 Dari Kota Kabupaten Malang Ini Menurut saya Memiliki peran Dan andil besar Bukan hanya Di dalam komunitas Kelompok Bapak Ibu Tetapi saya yakin Pengaruh dampak itu Pasti ada Dan dampak itu kan Dampak itu Bisa kita rasakan Mungkin satu Kebermaknaannya itu Terkadang Membuat kita Semakin Bangkit Dan semakin Termotivasi Di sisi lain Terkadang Kita juga Justru merasa Terabaikan Karena apa Tidak mengungkiri Bahwa di lingkungan Sekitar kita Itu satu Ada yang iri Ada yang mungkin Wah Ini kok ini terus Kok ini terus Seperti ini Ngajarnya gini aja Ngapain harus banyak Aturan Aturan baru Kayak gini Pakai gini Nah Ini yang perlu kita sadari Bahwa sebenarnya Merubah paradigma Itu memang sulit sekali Bukan hanya soal Karena batasan usia Tetapi memang Apa ya Semakin Dewasa Itu Terkadang Sifat egois itu Justru semakin Tinggi Padahal itu seharusnya Filosofinya Kalau kita mengenai Itu padi Padi itu semakin Tumbuh Dia akan semakin Menunduk Nah ini menandakan Bahwa kita Perlu menghargai orang lain Dan memang menghargai itu Cara yang tersulit Cara yang tersulit Bagi Hampir semua Nah inilah yang Sebenarnya Menjadi motivasi Bagi Pak Agus Pak Yahya Bu Anita Bu Neng Bu Murti Untuk terus Ambil bagian Di dalam Apa ya Membuka ruang konsep Yang sudah dipelajari sebelumnya Karena Sesuai dengan topik Pada petang hari ini Bahwa kita Akan melakukan Pendalaman konsep Soal persiapan Gelar karya Persiapan gelar karya Nah Di dalam persiapan gelar karya Tentu Bapak Ibu Dari Apa Mulai start yang pertama Sampai Saat ini Sampai saat ini Itu Prosesnya panjang Dan yang Saya yakin Yang didapat sudah banyak Yang dibagikan juga Sudah banyak Dampak positifnya Juga banyak Kalau dampak negatif Pasti tidak tertanya Karena pasti itu internal saja Ya Pasti internal saja Saya yakin itu Karena tidak memungkiri Karena sifat Apa ya Sifat egois Egois Sentris itu Kadang memang tumbuh Dengan sendirinya Ketika kadang Kita beranggapan Bahwa kita itu bisa Padahal Seharusnya Itu yang Harus kita Sadari pada saat ini Bahwa Saat saya bisa Saat itu lah Saya tidak bisa Artinya Itu yang memotivasi kita Untuk terus belajar Nah Bapak Ibu Dan teman-teman semua Di dalam persiapan Untuk loka 7 Ini Bapak Ibu Sudah melakukan Praktik baik Praktik baik ini Baik itu dari Praktik pembelajaran Kemudian Kepemimpinan dalam Membelajaran Kemudian Memecahkan Permasalahan Terus kemudian Penanganan kasus Dengan restitusi Dan seterusnya Dengan triangel restitusi Kemudian Ada Banyak Kompetensi Tentu Tentu ini Terintegrasi Dalam Masa depan Yaitu Maksudnya Masa depan Itu kan Pendidikan kita Diarahkan pada Pendidikan 21 Muli sebab itu Pendekatan kita Kepada Teman-teman Sejawat Kepada Rekan Dekat itu Yang digunakan Pendekatan Andragogi Pendekatan Andragogi Itu Kita Tidak bisa Kita terus Dipaksa Karena kita Usia Kadang Kalau kita Jangankan Kita diskusi Saat ini Seperti ini Mungkin Kadang Ketika kita Sedang melakukan Zoom Kadang kita Ngantuk Juga bisa Kadang Lelah Juga bisa Ini Fungsinya Bahwa sebenarnya Pendekatan-pendekatan Juga Menjadi penting Untuk diperhatikan Karena ini juga Modal Nanti pada saat Teman-teman Mau melaksanakan Kelar karya Nah sekarang Pertanyaannya Kita Bisa langsung Berbagi Mungkin bisa Diawali dari Kuning Pak Ayah Kemudian Dan seterusnya Atau Pak Agus Monggo Nanti Dari Apa Dari Yang sudah Dialami Kemudian Sekarang Sudah sampai Dimana Kemudian Permasalahan-permasalahan Apa Yang Ada Ataukah itu Terkait dengan Praktik Pembelajaran Ataukah itu Terkait dengan Kepeminan Pembelajaran Nah ini Yang perlu Kita Apa Kita diskusikan Pada petang hari ini Sehingga Ruang kemerdekaan Itu nanti Nampak Jangan sampai Kita sudah Dituntut Kita sudah Mengikuti Kegiatan seperti ini Tapi Konsep Yang kita berikan Kepada Peserta didik Kita itu Masih konvensional Dan itu Banyak Bisa diamati Apakah Semua yang Sudah mengikuti Seperti ini Mengikuti Kegiatan Serangkaian Pendidikan Pedagogi Serangkaian Pendidikan Kompetensi itu Memberikan Nilai yang Baik Mungkin Dalam kategori Apa ya Kategori Grade Ya Tetapi Untuk Diseminasinya Untuk Terbagikannya Ke ruang publik Sampai itu Benar-benar Ini memang Butuh Perjuangan Tetapi Yakinlah Jadi Yang hadir Disini Itu Calon Kepala Sekolah Semua Ini Kita kasih Tahu Dulu Loh Asli Ini Jadi Saya Tidak Tidak Omong kosong Tidak Ini Teman-teman Saya Yang di Angkatan 6 Pusuntuk Wilayah Kota Pasuran Semua Sudah Kepala Sekolah Jadi Pak Agus Kemudian Pak Ayah Buning Bu Anita Bu Murti Nanti Jadi Kepala Sekolah Wahiling Malam Pasti Ini Sudah Garansi Bapak Ibu Jadi Garansi Jadi Bapak Ibu Sudah Dicaransi Karena Apa Memang Target Pendidikan Kita Target Pendidikan Kita Tidak Sebatas Pada Perubahan Tidak Sebatas Pada Perubahan Tetapi Yang Perlu Dikomunikasikan Lebih Lanjut Yaitu Nanti Bahwa Sebenarnya Dari Keberadaan Guru Penggerak Ini Kita Dituntut Untuk Apa Ya Terfokus Bapak Ibu Buning Pak Agus Dan Bu Antara Pemurti Ini Nanti Benar-benar Bisa Fokus Pada Kepemimpinan Pembelajaran Dan Kepemimpinan Murid Yang dimaksud Dalam Kategori Kepemimpinan Pembelajaran Ini Berarti kan Sifatnya Di dalam Satuan Pendidikan Masing-masing Nah Ini Juga Demikian Artinya Kita Tidak Cukup Untuk Membuat Suatu Geberakan Tanpa Gerakan Itu Tidaklah Mungkin Tetapi Bapak Ibu Sudah Membuka Ruang Berpikir Membuka Paradigma Karena Program Meridikan Guru Penggerak Ini Sebenarnya Tujuannya Adalah Meningkatkan Kompetensi Bapak Ibu Meningkatkan Kompetensi Guru Agar Menjadikan Guru Ini Sebagai Agen Agen Pembelajaran Yang Berpusat Pada Siswa Atau Student Center Nah Kemudian Juga Menjadi Pengajar Praktik Bagi Bapak Ibu Guru Yang Lain Jadi Misalnya Buning Pak Yahya Pak Agus Dalam Satuan Pendidikan Ya Sudah Bapak Ibu Ini Memang Menjadi Pelopor Untuk Bisa Diadopsi Yang Dilakukan Bapak Ibu Nanti Secara Enggak Langsung Itu Akan Diadopsi Karena Inilah Pengembangan Diri Dari Ruang Kompetensi Yang Dijanjikan Atau Yang Ditentukan Sebenarnya Dan Kemudian Mendorong Peningkatan Kepemimpinan Pada Murid Jadi Sekarang Siswa Itu Bukan Sebagai Objek Belajar Tetapi Para Siswa Kita Ini Adalah Subjek Belajar Kita Menempatkan Mereka Itu Pada Porsi Terdepan Nah Saya Tidak Bicara Soal Itu Panjang Lebar Tidak Tetapi Sekarang Ayo Kita Yang Sudah Dilakukan Itu Apa Kemudian Apa Yang Mau Dilakukan Mungkin Langsung Kita Buka Aja Forum Diskusinya Dipersilahkan Ayo Buding Pak Agus Pak Yahya Silahkan Saya awali Tadi Siapa Dulu Pak Yahya Tadi Yang Belum Kenalan Oh Gitu Yahya Ayo Mohon Icin Pernahkan Saya Yahya Saya Dari Wonosari Pak Saya Satu Kelas Dan Satu Kelompok Dengan Buning Jadi Sebenarnya Hari Ini Seharusnya Ber 5 Google Zoom Cuman Yang Dua Masih Berhalangan Salam Kenal Bapak Terima Kasih Sudah Mulai Itu Saya Senang Kok Senang Aja Siap Saya Harus Banyak Belajar Pak Karena Saya Baru Pak Saya Di lembaga Ini Saya Baru Jadi Sebelumnya Saya Dihonorer Pak Di SMP Kemudian Kemarin Ikut Apa namanya Tes Mentra Itu Sekarang Pindah Di SD Pak Jadi Baru Setahun Setengah Jadi Saya Masih Adaptasi Lagi Materinya Adaptasi Anaknya Terus Kemarin Ikut Guru Penggerak Jadi Semuanya Masih Masih Dalam Bentuk Abstrak Jadi Terima kasih Atas Waktunya Kita Terkait Dengan Ini Nanti Jujur Saya Tadi Sebelum Resum Saya Di Tahun Bu Neng Pak Ini Gimana Untuk Lo Apa namanya Lo K7 Saya Belum Ada Gambaran Sama Sekali Karena Saya Belum Pernah Mengikuti Dan Belum Ada Gambaran Seperti Apa Lo K7 Kalau Buk Neng Beliau Tadi Bila Saya Pernah Jadi Tamu Untuk Mengadiri Loka Saya Lupa Dan Banyak Temannya Yang Sudah Pernah Melaksanakan Hal yang Sama Jadi Banyak Referensi Ketika Tanya Saya Belum Ada Gambaran Sama Sekali Apa Mungkin Itu Dari Saya Tadi Mungkin Langsung Saya Sambut Terima Kasih Salam Hangat Murah Senyum Pak Yahya Gawat Cocok Lagunya Dewa Anada Lagunya Bagus Hadapi Dengan Senyum Kita Memang Harus Menghadapi Sesuatu Dengan Senyum Termasuk Ketika Pak Agus Pak Yahya Dipindah Tugaskan Dari SMP Ke SD Tadi Bingung Soal Materi Ngapain Tidak Usah Bingung Soal Materi Pak Untuk peserta Didik Sudah Bingung Soal Materi Sekarang Kulikulumnya Kulikulum Merdeka Yang penting Materinya Esensial Jadi Kalau Enggak Seperti Dulu Lagi Kalau Dulu Itu Memang Benar-benar Diporsi Dengan Pengetahuan Sekarang 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 Tapi Kompetensinya Terlihat Jadi Terima kasih Pak Ayah Ini Luar Biasa Sekali Semangatnya Saya Ucapkan Selamat Saya Merasa Senang Jadi Dalam Forum Malam Hari Tadi Disampaikan Bahwa Menghadirkan Referensi Dan Membutuhkan Banyak Referensi Dan Juga Untuk Mendulang Bagaimana Si Referensi Ini Dikaji Ulangan Begitu Intinya Berarti Berulang-ulang Berarti Pertemuan Tidak Bisa Hanya Satu Kali Dua Tiga Kali Makanya Di program Guru Menggerak Juga Demikian Terus Diruntut Berulang-ulang Mengadakan Kegiatan Diulang-ulang Tujuannya Apa Ini Menjadi Sebuah Budaya Menjadi Sebuah Kebiasaan Monggo Bening Dan Pak Agus Yuk Kita Langsung Mulai Di Dimana Substansinya Untuk Lokal 7 Pak Agus Silahkan Masuk Bagus Siap Terima kasih Di sini Saya Hampir Mirip Sama Pak Ya Hampir Mirip Beda Ya Hampir Sama-sama P3K Kebetulan Saya Guru PJOK Pak Guru PJOK Guru Guru PJOK Ibaratnya Malas Berpikir Itu Umum Buan Pak Kita Pilih Angkat Angkat Nomor Satu Jadi Lokal 7 Belum Memiliki Gambaran Sampai Kemarin Saya Berpikir Waduh Gimana Ini Biasanya Pemikir Orang Perempuan Akhirnya Bu Neng Menghubungi Tadi Ada Ngerasumber Ini Oke Siap Dari Itu Saya Merasa Berterima Kasih Jadi Ingin Memiliki Gambaran Seperti Apa Jadi Bisa Menuangkan Ide-ide Ke Teman-teman Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Yuk Bisa Disambung Baik Pak Alfon Sebelumnya Saya Terima Kasih Banyak Karena Saya Tahu Pak Alfon Sibuk Kita Mau Berulang Kali Gagal Akhirnya Punya Inisiatif Udah Meeting Online Tapi Ribet Padahal Ada Hal Yang Lebih Simple Jadi Begini Pak Alfon Rekan-rekan Ini Memang Belum Ada Gambaran Karena Dipikirnya Kan Masih Jauh Sementara Kita Yang PPG Dulu Kan Sudah Pengalaman Jadi Apa-apa Yang Harus Kita Persiapkan Tidak Perkembangan Diri Bisa Menambah Poin Di Nilai Siap Kerja Yang Kita Kerjakan Tiap Bulan Di Situ Ada Poin Pengembangan Diri Nanti Kita Bisa Bikin Isinya Publikasi Atau Pembuatan Buku Dan Kalau Di SBN Itu Poin Masuk Ya Pak Alfon Ya Kemarin Waktu Kita PPG Nah Makanya Teman-teman Saya Kita Piting Bersama Nanti Bisa Tanya Terkait Juknisnya Bagaimana Kemudian Kita Nanti Kira-kira Yang Mau Disampaikan Di Dalam Buku Yang Mau Dituangkan Itu Apa Karena Saya Lihat Dari Adik Saya Kemarin Yang Bukunya Lebih Ke Ini Pak Kalau PPG Lebih Ke Pengalaman Kita Waktu Menjalan PPG Kalau Yang Adik Saya Yang Angkatan 5 Ini Bukunya Judulnya CGB Sambat Sambat Itu Singkatan Akronim Nah Itu Isinya Lebih Ke Program Program Yang Mereka Unggulkan Jadi 5 Orang Ini Bikin Program Sendiri Sendiri Dibujukan Dalam Bentuk Tulisan Kemudian Dikumpulkan Jadi Satu Membentuk Sebuah Buku Nah Nanti Kita Ini Mau Berbagi Minta Sharing Dari Pak Alpon Untuk Lokal 7 Ini Alangkah Baiknya Bagaimana Jadi Kan Yang Sudah Pengalaman Apakah Kita Berbagi Sharing Tentang Pengalaman Kita Selama Ikut CGP Seperti Waktu Saya PPG Dulu Apa Kita Berbagi Program Yang Kita Bikin Selama CGP Ini Atau Bagaimana Kemudian Teknisnya Nanti Bagaimana Kira-kira Dan Segala Yang Mengikuti Di Belakangnya Nanti Termasuk Berapa Minggu Kemudian Bagaimana Prosedurnya Saratnya Bagaimana Costnya Berapa Dan Sebagainya Sebenarnya Saya Maunya Teman-teman Gabung Semua Tapi Kebetulan Karena Yang Dua Orang Ini Juga Masih Berjendiri Nanti Mungkin Kita Bisa Imbaskan Ke Teman-teman Jadi Itu Intinya Yang Pertama Yang Kedua Selain Program Buku Yang Kita Sampaikan Ini Saya Juga Mau Minta Saran Dan Kita Ambil Tema Apa Di Lokal 7 Ini Yang Bisa Membuat Kita Itu Intinya Berbobot Selain Buku Jadi Selain Produk Buku Nanti Ada Apa Yang Harus Kita Berikan Di Stand Kita Yang Mempunyai Nilai Plus Yang Menurut Pengalaman Alvan Itu Baik Dan Bermanfaat Bagi Semuanya Selain Itu Kan Non Sewu Kalau Untuk Panen Karya Ini Kita Dituntut Untuk Memberi Souvenir Apa Tidak Kemudian Kebanyakan Kalau Saya Yang Lihat Di Angkatan Dua Dulu Waktu Masih Di Hotel Itu Yang Kasih Souvenir Itu Banyak Pengunjungnya Nah Ketika Yang Mereka Cuma Asik Lihat Oh Begitu Sepi Dari Pengunjung Nah Otomatis Kita Kan Juga Harus Bagaimana Kita Mengalokasikan Semuanya Itu Terus Saran Pak Bagaimana Nah Kira-kira Itu Aja Ya Pak Nanti Untuk Kurang Lebihnya Bisa Ditambah Dengan Teman-teman Terima Kasih Ini Pertanyaannya Sedikit Tapi Diring Kalau Bahasa Ilmiahnya Holistik Ini Bahasa Orang Ilmiah Bahasanya Buning Holistik Menyeluruh Jadi Gini Buning Bapak Ibu Dan Teman-teman Bapak Ibu Kan Sudah Punya Angkap Begini Saya Menganggap Dari Keseharian Yang sudah Bapak Ibu Lakukan Kan Sudah Melakukan Pratik Baik Ya Kan Banyak Yang Dilakukan Bapak Ibu Itu Kan Banyak Punya Dokumennya Dokumen 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 Kalau Dokumen Dokumen Misalnya Ini Karena Namanya Sudah Gelar Karya Bapak Ibu Namanya Gelar Karya Berarti Kan Ada Karyanya Nah Karya Itu Kan Macam-macam Karya Itu Macam-macam Misalnya Tadi Ini Buku Saya Pinggirkan Dulu Saya Jawab Pertanyaan Yang Terakhir Dulu Jadi Di Dalam Loka 7 Nanti Teman-teman Ini Akan Ini Sudah Dibagi Kelompoknya Loka Sudah Dibagi Apa Belum Karena Nanti Biasanya Untuk Loka 7 Untuk Loka 7 Itu Beda Tapi Kalau Ini Sudah Dibagi Berarti Panjerengan Sudah Satu Tim Kemarin Gini Dari Infonya Teman Yang Barusan Yang Angkatan 7 Yang Kemarin Di SMA 1 Turin Itu Satu Stand Diisi Tiga Kelompok Nah Bisa Juga Berdekatan Kelompoknya Bisa Juga Dari Dari Wilayah Lain Nah Masalah Perstannya Dibagi Itu Belum Ke Kita Kalau Satu Stand Dibagi Kedalam Tiga Kelompok Misalnya Satu Tenda Kurang lebih Tiga Kali Enam Yang Paling Kecil Misalnya Itu Menggunakan Tenda Atau Di Dalam Ruangan Di Dalam Aula Tetapi Pastikan Pastikan Dari Masing-masing Kelompok Itu Punya Batasan Jadi Kalau Bisa Itu Ada Batasannya Kelompok A Kelompok Satu Kelompok Dua Kelompok Tiga Dan Seterusnya Sehingga Apa Nanti Nampak Tapi Kalau Ini Tidak Ada Batasannya Bapak Ibu Teman-teman Semua Dan Nanti Orang Pandangannya Kesana Hanya Melihat Ini Tidak Jelas Ini Ini Bisa Jadi Ini Takutnya Ini Produknya Si Kelompok Satu Kelompok Dua Kelompok Tiga Itu Satu Kemudian Yang Kedua Yang Bisa Dipapetkan Itu Kan Banyak Misalnya Sekarang Itu Yang Lagi Kalau Enggak Mau Ribet Itu Bisa Menggunakan Banner Banner Itu Silahkan Nanti Didesain Didesain Se Apa Ya Seestetika Mungkin Karena Unsurnya Ketika Kita Bicara Pameran Ini Tidak Bisa Kita Lepaskan Dengan Unsur Yang Namanya Estetika Jadi Unsur Nilai Seninya Itu Harus Ada Sama Dengan Main Cepak Bola Pak Agus Ini Jadi Dalam Main Cepak Bola Itu Sebenarnya Cepak Bola Itu Kan Seni Seni Meramu Pemain Itu Diterapkan Ke Anak Anak Seperti Apa Ya Sama Jadi Pada Prinsipnya Buatlah Sesuatu Atau Materi-materi Yang Ada Misalnya Bapak Ibu Punya Kumpulan Foto 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 Ini Bisa Dijadikan Macam Macam Produk Satu Digunakan Dalam Banner Untuk Tampilan Apa Samping Tampilan Batas Juga Bisa Kemudian Digunakan Untuk Background Juga Bisa Kemudian Diusahakan Nanti Kalau Bisa Itu Fotonya Itu Tidak Tercampur Tetapi Ada Semacam Klasifikasi Kalau Ini Praktik Pembelajaran Ya Sudah Pak Pembelajaran Aja Kalau Ini Kemudian Kegiatannya Anak-anak Pengamatan Kegiatan Pengamatan Kegiatan Praktikum Sehingga Apa Yang Dimaksud Untuk Mencari Tema Atau Tema Mengikuti Materi Kegiatan Nanti Nyambung Tapi Kalau Ini Parasial Secara Parasial Terpisah Antara Satu Dengan Materi Satu Dengan Materi Yang Lain Nah Ini Mungkin Kalau Yang Lihat Yang Awam-awam Aja Ya Bagus Saja Karena Yang Dilihat Dicampaikan Bagus Tetapi Kalau Untuk Yang Mengerti Akhirnya Nggak Nyambung Nanti Temanya Jadi Yang Ditunjukkan Itu Misalnya Tadi Foto Itu Bisa Digunakan Dalam Bentuk Dua Jadi Tadi Mau Dibuat Untuk 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 Digunakan Untuk Dipamerkan Misalnya Foto Foto Bapak 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 Saat Berkegiatan Itu Mau Diklasifikasikan Dalam Kategori Apa Misalnya Olahraga Mana Praktik terbaiknya Pas Apa Kan Pasti Dinamakan Praktik terbaik Itu Berarti Minimal Praktik Bapak Ibu Menginspirasi Minimal Itu Saratnya Satu Jadi Menurut Bapak Ibu Pasti Saya yakin Bisa Menimbang Dari Sekian Praktik Pembelajaran Itu Yang Paling Bagus Mana Itulah Yang Diambil Jadi Justru Kalau Bisa Itu Ditunjukkan Bapak Ibu Ditunjukkan Dengan Apa Yang Sudah Didapat Misalnya Di Guru Penggerak Ini Kan Kita Ditutup Mengintegrasikan Soal Teknologi Pembelajaran Ya Pada Saat Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Itu Bisa Dimaksimalkan Begitu Sehingga Tidak Konvensional Misalnya Pada Saat Bapak Ibu Melakukan Kegiatan FGD Atau Fokus Group Discussion Itu Di Ruang-ruang Masing Ruang-ruang Kelompok Itu Ruang-ruang Kelompok Kecil Itu Sangat Menarik Itu Bapak Ibu Berada Di Tengah-tengahnya Misalnya Satu Kelompok Ini Sedang Melaksanakan Uji Presentasi Sehingga Nampak Satu Orang Siwa Sedang Melakukan Presentasi Terhadap Kelompoknya Sendiri Atau Mungkin Ada Yang Demonstrasi Itu Bagus Sekali Jadi Kalau Bisa Sesuatu Itu Perlu Dihadirkan Karena Kita Bicara Di Dalam Guru Penggerak Ini Tentu 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 Kontekstual Tidak Menghayal Jadi Yang Ada Harus Diperagakan Harus Didemonstrasikan Jadi Bola Itu Tidak Cukup Hanya Ditunjukkan Di Dalam Ruang Kelas Tetapi Juga Perlu Ditunjukkan Di Dalam Kelas Tidak Harus Diluar Tetapi Ketika Ditunjukkan Di Dalam Bapak Ibu Juga Bisa Mengibaratkan Sebenarnya Misalnya Anak Anak Atau Pak Agus Ini Mungkin Punya Cara Yang Lain Atau Cara Yang Unik Dalam Memaju Prestasi Sepak Bola Anak Anak Ini Juga Bisa Ditingkatkan Sehingga Ada Sesuatu Yang Menarik Jadi Apa Misalnya Pada Saat Pertandingan Ini Analogi Aja Contoh Pada Saat Pertandingan Sepak Bola Antara Dua Tim Namanya Seragam Kan Pasti Sama Namanya Seragam Kalau Satu Kelas Sama Bagaimana Bagaimana Membedakan Bahwa Ini Tim A Ini Tim B Tapi Bedanya Itu Tidak Tidak Sebatas Begini Tapi Benar-benar Bisa Dilihat Bahwa Itu Berbeda Entah Itu Pakai Pita Entah Itu Pakai Apa Lukan Macem-macem Banyak Cara Yang Bisa Dilakukan Intinya Tampilkan Yang Terbaik Di Dalam Praktik Pembelajaran Kemudian Yang Kedua Kalau Ada Punya Screen Atau Punya Apa Video Video Dan Potongan Potongan Bapak Ibu Foto Foto Itu Tampilkan Dalam Sebuah Video Tampilkan Dalam Sebuah Video Kemudian Buat Video Yang Menarik Buat Carilah Lagu-lagu Yang Kekinian Lagu-lagu Yang Gampang Dihafal Oleh Anak Anak Gampang Dihafal Oleh Bapak Ibu Kemudian Kira-kira Bisa Menarik Seperti Apa Jadi Kumpulan Kumpulan Foto Nah Tetapi Ketika Ditayangkan Tistan Kalau Bisa Itu Sudah Diseminasi Artinya Namanya Diseminasi Sudah Terpublikasikan Misalnya Bapak Ibu Upload Di Youtube Atau Upload Di TikTok Itu Harus Sering-sering Terus Karena Memang Tujuannya Apa Kalau Bapak Ibu Lemah Dalam Soal Publikasi Kegiatan Nah Ini Juga Menjadi Kendala Karena Tuntutan Kurikulum Merdeka Tuntutan Guru Penggerak Salah Satunya Menunjukkan Kenapa Ditunjukkan Tujuan Orang Akan Terinspirasi Dengan Praktik Bapak Ibu Ini Bukan Soal Memamerkan Pamer Itu Bukan Indikatornya Lain Kalau Kita Ngomong Soal Pamer Berarti Kita Anggap Yang Menganggap Bahwa Ini Pamer Berarti Masih Perlu Belajar Nah Itu Berarti Bapak Ibu Yang lain Masih Perlu Belajar Tetapi Dalam Konteks Ini Jadi Bapak Ibu Harus Juga Sering 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 Karena Ini Penting Sekali Jadi Misalnya Kayak Ini Meeting Entah Itu Di Screenshot Entah Itu Di Apakan Bagaimana Caranya Ini Juga Membuat Keluar Publik Bisa Dibayangkan Begini Mungkin Kelompok Yang lain Saat Ini Sedang Asik Memikirkan Hal Yang Sama Seperti Ini Tapi Dalam Kategori Berpikirnya Masih Parsial Masih Door To Door Masih Komunikasi Tapi Jenengan Sudah Bisa Langsung Seperti Ini Suatu Kehebatan Bapak Ibu Semua Ini Forum Malam Ini Saya rasa Menginspirasi Yang lain Karena Belum Tentu Yang lain Juga Bisa Seperti Ini Masalahnya Ini Harus Diapresiasi Jadi Bagaimana Cara Kita Mengapresiasi Kita Berawal Dari Diri Kita Sendiri Itu Bapak Ibu Jadi Nanti Yang kedua Tadi Video Tayangkan Kalau ada Jadi Uploadlah Di Youtube Terlebih dahulu Sehingga Ketika Ditayangkan Itu Channelnya Muncul Channelnya Bapak Ibu Nah Itu Orang Juga Akan Terimutasi Punya Channel Youtube Sendiri Ternyata Nah Gitu Jadi Apa Karena Itu Semua Terbangun Dari Sebuah Memang Apa Dari Sebuah Perencanaan Yang Matang Kita Nggak Bisa Gelar Karya Gerada Gitu Nggak Nggak Ada ceritanya Nggak Bisa Karena Konsep Itu Memang Ya Hadirnya Seperti Ini Jadi Kita Diskusikan Pada Kayak Kegiatan Malam Ini Dan Itu Harus Terus Nggak Bisa Kalau Kita Cukup Satu Dua Nggak Bisa Karena Pasti Ada Sesuatu Yang Baru Karena Kalau Sudah Seperti Ini Pasti Nanti Akan Pengen Begini Kalau Sudah Begini Bapak Ibu Pengen sesuatu yang sangat kompetitif. Artinya apa? Secara nggak langsung itu membuat sebuah persaingan atau sistem kompetisi yang sehat. Nah kompetisinya gimana? Ya pedagogi tadi itu, dengan segala pendekatannya, baik itu kontekstual, antragogi, dan seterusnya. Karena itu kan kita nggak terasa. Sebenarnya kita dirangsang saat ini. Bapak-Ibu sekarang saat ini dirangsang bagaimana caranya Bapak-Ibu bisa menulakan hasil karya. Jadi ibarat kalau zaman dahulu itu, Bapak-Ibu sudah punya bekal. Bekalnya Bapak-Ibu ini sudah luar biasa. Nah selain video, kemudian tadi ada foto, ada portfolio, modul, modul ajar Bapak-Ibu. Modul ajar ini buatlah menjadi modul ajar yang keren gitu Bapak-Ibu. Maksudnya yang keren ini, oke lah kalau hardware-nya itu hanya semacam shop copy atau kertas perimpinan, ditaruh, dipamerkan, nggak apa-apa. Tapi yang ter-upload di dalam media sosial atau blog atau web atau apa, itu harus ada gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Harus ada. Nanti saya bantu, nggak usah khawatir. Kalau apa untuk urusan publikasi, saya bantu. Saya juga kebetulan memang aktif menulis gitu kan. Saya senang nulis, nanti saya bantu. Kalau bisa nanti pertemuan malam hari ini, buat no artikel nanti. Nanti dengan bisa langsung share gitu, nggak apa-apa. Jadi tujuannya biar semua tahu gitu loh. Tahu bahwa Pak Agus, Buning, Pak Ayahaya, Bu Anitta, ini kerja keras gitu. Tapi ternyata itu nggak semudah yang teman-teman bayangkan gitu. Tapi perlu Bapak-Ibu cermati ya nanti. Bahwa sebenarnya dengan Bapak-Ibu melakukan banyak persiapan, itu hadirnya memang berbeda. Bapak-Ibu akan lebih tenang gitu kan. Berpikirnya itu lebih fokus gitu loh. Nggak kemerungsung. Karena pas sudah tertata, step-nya ada. Oh, berarti saat ini aku harus bikin banner. Saat ini nanti aku harus bikin karya, karya apa. Nah, kemudian selain tadi modul inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini bisa berupa karya tulis, boleh, atau berupa media pembelajaran. Kalau sekarang yang lagi ngetrend, kalau bicara soal olahraga, ini yang sangat menginspirasi, itu adalah permainan tradisional. Pak Agus, ini boleh diangkat. Ngetrend sekali ini. Jarang. Kalau kami yang di kota-kota itu cari batok itu sulit. Harus pesan, harus beli ini. Permainan tradisional batok itu beli. Beli, padahal kita bayangkan mungkin bagi Bapak-Ibu yang tinggal di daerah semacam di Gunung Kawi sana. Cari batok kan gampang, Pak. Tapi justru itu akan terabaikan. Saya yakin terabaikan. Nggak pernah disentuh sama jenengan. Saya yakin itu. Janya main batok itu apakah masih nyentuh. Saya kira sudah diabaikan sama jenengan. Nah, ya lho. Saya yakin. Padahal itu menginspirasi. Itu nilai plusnya besar. Karena itu benar-benar kontekstual memanfaatkan alam dan mengajarkan putra-putri kita soal problem solving. Nah, itu nanti ditata, ditumpuk. Misalnya permainan tradisional apa saja. Ada batok, ada englek, ada egrang. Silahkan ditata. Ditata. Atau misalnya karena itu ada di dalam stand, itu boleh dibuat semacam miniatur. Nah, kalau miniatur egrang atau miniatur apa, tersepah namanya miniatur berarti kan bukan aslinya. Hanya miniatur yang bisa ditunjukkan. Entah itu nanti dibuat dari pipa PVC, pipanya air itu, itu juga bisa. Jadi, bagus. Tapi silahkan dibuat sesuatu yang macam-macam. Ini kalau saya kemarin ya, kalau saya, kemarin saya bikin media pembelajaran itu ular tangga keragaman. Itu saya dapat plus banyak gitu ya. Jadi, dari ular tangga keragaman ini, saya punya media. Dan itu memang kemarin juga sempat saya lombak. Saya ikutkan dalam lomba. Lomba di, lomba apa-apa ya, lomba inovasi pembelajaran. Bikin, itu saya benarkan Bapak Ibu. Saya cari triplek potongan-potongan itu. Kebetulan, karena saya tidak punya triplek, saya itu pergi ke belakang-belakang sekolah di gudang-gudang. Kemudian saya melihat potongan triplek itu masih bisa teramanfaatkan. Itu akhirnya saya buat. Jadi, saya buat empat ular tangga keragaman. Dari satu kelas itu saya bagi dalam kategori empat kelompok. Ini nanti anak main-main sendiri. Sudah ada. Seperti itu kan, berarti kan mereka aktif dalam belajar. Tapi soal-soalnya adalah soal pembelajaran. Soal yang berkaitan dengan materi Bapak Ibu. Nah, ini contoh itu. Boleh diadopsi, sangat memungkinkan. Kalau memang ini bisa diadopsi, silahkan diadopsi. Tidak apa-apa. Dari media pembelajaran, media pembelajaran itu kan banyak contohnya. Mungkin ini juga sekarang yang lagi ngetrend itu soal gerabah. Gerabah itu jarang. Karena Pak, ini barang seperti ini, kalau di daerah jendengan itu gampang sebenarnya. Justru kami yang tinggal di daerah utara ini kesulitan. Kalau kayak gini ini. Tapi itu benar-benar menginspirasi gerabah itu, Pak. Yang untuk sambal itu, layah itu, Pak. Pak, Bapak Ibu. Jadi, cobek dulu. Kalau kita cobek, itu bisa dilukis. Bisa dilukis. Cobeknya itu dilukis. Jadi, menggunakan catembok, dibuat sebuah lukisan, kemudian dituliskan kata-kata hari ini. Kata-kata motivasi. Opo. Gus Idam itu biasa. Itu kan bagus sekali. Coba dilihat, bayangkan. Gus Idam ini, karena ini juga nyambung juga. Saya ambil contoh ini yang benar-benar konkret. Yang nyata. Memang yang nyata, namanya konteks itu kan nyata. Anak-anak mudah melihatnya. Itu media pembelajaran. Udah, media pembelajaran apa saja yang nyeleneh terkeluarkan, Pak. Jangan media pembelajaran, jangan yang resmi-resmi. Semakin aneh itu, orang semakin semakin kipu, bahasanya sekarang itu. Tunjukkan. Maksudnya, buat sesuatu yang aneh. Karena apa? Sesuatu yang aneh itu sekarang sudah enggak ada. Saya ini membayangkan ketika saya dulu sekolah SD. Saya punya seorang guru seni. Saya itu SD-nya di Malang, Pak. Kita itu tangga sebenarnya. Hanya sekarang saya kebetulan ada di Kota Pasuruan. Saya itu ada di Wajak. Tahu tahu? Wajak. Saya di sana. SD-nya. Sekolah dasar di sana. Itu juga bikin perahu. Sekarang enggak ada, Pak. Bikin menggantai, bisa. Muridnya enggak. Jangan kan ke muridnya. Gurunya aja enggak bisa. Makanya dengan adanya guru penggerak ini sebenarnya menghadirkan menghadirkan konsep-konsep di masa lama yang masih relevan dengan saat ini. Yang diberikan ke peserta diri juga demikian. Harus relevan. Kalau enggak relevan, ya jangan diberikan. Sama dengan materi pembelajaran. Sejarah apa dan seterusnya. Kalau enggak relevan dengan anak-anak saat ini dan masa mendatang, ya jangan diberikan. Tetapi kalau ini masih relevan dengan saat ini dan masa mendatang, berikan. di kurikulum merdeka itu tentuannya. Ya kan? Makanya di kurikulum merdeka ada namanya proyek, kegiatan proyek itu hasilnya. Juga gelar karya. Ini yang kan diadopsi itu sebenarnya kan begitu. Makanya di kurikulum merdeka ini mengadopsinya dari guru penggerak seperti ini programnya. Maka di kurikulum merdeka juga demikian. Sekolah itu tentu bisa menghasilkan atau membuat sebuah gelar karya di paruh akhir pembelajaran atau telah itu dilaksanakan dalam semester atau masing-masing final pembelajaran akhir tahun. Nah, sama. Dengan demikian apa? Terkadang gini, konsep proyek dan konsep yang sekarang Bapak Ibu sedang lakukan ini sebenarnya Bapak Ibu ini boleh dikatakan melaksanakan proyek. Bapak Ibu sekarang melaksanakan proyek bukan kegiatan gerada-gerada kemudian di-bring out kemudian dipamerkan tidak. Tetapi ini kan sudah dirancang sama Bapak Ibu itu kan praktek-praktek pembelajaran. Nah, kemudian misalnya sudah coaching belum Bapak Ibu? Sudah. Ada rekamannya? Rekamannya ada ya? Ada. Nah, itu di-share di-publikasikan di dalam di Youtube di-publikasikan saat Bapak Ibu melakukan coaching klinik itu kemudian nanti juga ditampilkan di sana. Hanya mungkin tidak perlu suaranya tetapi bisa diganti background musik. Bisa digantikan background musik sehingga lebih menarik gitu kan. Itu. Jadi kayak payangan ini ya Pak ya? Kayangan selanjutnya dikasih musik gitu. Benar. Itu sangat seru sekali. Kalau misalnya Pak Agus bisa main musik bisa bergitar gitaran atau main musik apa aja mainkan nggak apa-apa. Bikin alam musik. Kenapa? Musik terbang. Masuk terbang itu. Loh keren loh. Karena itu kan juga perlu perhitungan terbang itu. Iya kan? Perlu perhitungan. Nggak bisa sukur dadu-dadu-dadu-dadu kan nggak bisa. Terus perhitungan. Kemudian buatlah sesuatu yang kira-kira kompak bahwa itu. Jadi kalau dulu di kota Pasuruan itu memang saya menciptakan Mars Guru Penggerak. Jadi saya memang menciptakan kalau Bapak Ibu dilihat di Youtube Mars Guru Penggerak Kota Pasuruan itu saya yang bikin lagu ini. Termasuk Pak Pak Ibu hasil saya itu tak bikinkan juga. Hasil saya itu dari Palembang. Jauh. Nah ini kan juga apa ya hal-hal yang menginspirasi. Sebenarnya kita itu boneh. Yang penting yakin aja. Yakin. Yakin dan referensinya ada. Seperti saat ini. Ini kan Bapak Ibu kan membangun ruang membangun rangka berpikir kemudian ada referensi kan. Ada referensi mungkin saya bisa berbagi. Nah ini penting. Tapi ketika Bapak Ibu berjahat sendiri kan ya rumit juga. Karena apa konsep bingung itu akhirnya aduh ini gimana ini gimana ini gimana pusing gitu. Tapi prinsipnya percaya diri apa yang sudah ada itu tampilkan semua dulu. Jangan ngoyo Bapak Ibu. Tidak usah ngoyo sehingga kenapa ketika Bapak Ibu kemerungsung Bapak Ibu berpikir ekspetasi yang tidak-tidak artinya apa berpikir sesuatu yang tidak pasti ini nanti hubungannya juga akan dengan finansial. Finansialnya juga akan tidak pasti juga. Bisa jadi malah membengkak. Maka efisiensi tergantung dari Bapak Ibu. Makanya perlu perancangan perlu desain dan seterusnya itu seperti ini. Karena pengalaman beberapa itu waktu kemarin juga ada. beberapa kelompok itu konsep dasarnya tidak punya sehingga temanya bingung. Ketika dikasih tema sudah jadi setelah di printout dibuatkan banner besar akhirnya tidak nyatu tidak nyatu dibuang pak bikin lagi dalam waktu 1x24 jam karena besok sudah paling karya. Ini juga perlu dicermati ini juga bagian dari rangkaian persiapan jendengan. jadi bahwa Bapak Ibu juga harus melakukan melihat kembali. Melihat kembali itu bukan diri kita sendiri. Misalnya ini karya saya kemudian menurut saya api bukan. Api jelek tidak kurang baik kurang bagus itu orang lain yang menilai Bapak Ibu. Kita nggak bisa nilai karya kita seperti ini tapi kita bisa mengukur kira-kira yang pantas yang mana kan begitu. Nah itu kalau soal apa inovasi pembelajarannya kemudian praktek baik lalu kepemimpinan pembelajaran itu juga bisa ditampilkan misalnya Bapak Ibu punya artikel atau punya apa tentang manajemen kurang sekolah atau apa boleh nggak apa-apa kemudian karya misalnya Bapak Ibu punya kelebihan keunggulan bikin jamu tradisional apa itu ada kemarin yang bikin seperti itu itu bagus sekali itu lho Pak bikin kuni rasem gitu lho sehingga apa tadi kalau mungkin Buning berpikir ada yang ngasih souvenir Pak ini nggak usah dikasih souvenir kasih jamunya aja nah kan gitu itu lebih sehat lebih produktif kenapa juga bisa diadopsi dalam pembelajaran kan ini bisa dilakukan anak-anak pokoknya yang aneh-aneh aja gitu bikini jadi jangan yang apa ya yang resmi-resmi bayangkan aduh aku harus gini nggak usah nggak usah terlalu ribet-ribet gitu sebenarnya semuanya ada di sekitar kita jadi justru kalau bisa mungkin ada putra-putri yang bisa menari di Bapak Ibu menari kan pasti butuh properti misalnya ada sinari topeng atau apa ambil aja topengnya gantung di situ kok ada topeng di sini nanti baru dijelaskan oh ini putra-putri didiknya seperti ini ini Pak fotonya di sini tes nanti kalian jelaskan gitu aja itu kan inspirasi itu kan sederhana sekali tapi kadang memang tidak kita bayangkan bayangan kita nggak sampai ke sana karena tapi ya kita butuh referensi itu tadi jadi itu saya rasa bukan hal yang sulit bagi Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah melalui praktik pembelajaran terbaik gitu jadi kalau soal semua memang yang bisa di yang ada di dalam kelas dan yang dipakai itu tampilkan sudah layang-layang ada ya sudah tampilkan bahwa itu layang-layang apa sudah kasih nama apa yang penting fungsinya kan ini kan sebagai media pembelajaran sebenarnya lalu ini juga lagi apa bisa guning apa namanya ini tangram itu loh guning tangram 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 ini misalnya ini ya saya punya punya papan punya papan triplek pegas itu kemarin tak buat tangram tak beri cat warna warna tapi tak desain menjadi bangun bangun datar ada segitiga tajar genjang bersegi bersegi panjang belah ketupat tapi di dalam satu bidang itu dikasih warna-warna yang berbeda gitu itu keren sekali itu bagus oke paham itu kan gak sulit tapi memang pikiran kita gak kesana pikiran kita gak kesana mikirnya kita sudah over gitu loh padahal itu sangat menginspirasi kalau untuk hasil karya jadi itu kemudian kalau tadi bicara soal buku mau nerbitkan karya mau nulis mau apa itu bagus sekali itu kan bisa selain digunakan untuk apa ya motivasi karena bapak ibu bisa menghasilkan karya itu juga bisa digunakan sebagai kenaikan tingkat atau kenaikan golongan dan seterusnya dan itu nilainya besar sekali nilainya besar sekali jadi kalau soal itu Pak Agus soal soal buku Pak Ayah-Ayah Pak Agus gak usah bingung gak usah dibahas disini nanti bersama buning aja kalau misalnya soal masalah bantuan dan seterusnya nanti tinggal kontak aja gak usah bingung lupa fasilitasi kalau soal itu jadi tidak usah tidak usah bingung harus gini-gini gak usah itu hal yang gampang hal yang gampang itu karena kan bapak ibu sudah ada buning gampang komunikasinya kan gampang kalau soal itu gue ketawa Pak Agus senyam-senyum digaransi dengan buning tenang aja dengan buning tenang aja bagus gitu ya jadi prinsipnya pokoknya apa yang sudah dilakukan bapak ibu dan memang yang bisa memberikan makna itu juga boleh dipamerkan buat karikatur gak apa-apa karena memang pada prinsip seperti itu bisa dilakukan gitu loh karikatur seperti apa lho bapak ibu apa dikira ikut CGP ini semua bapak ibu guru yang ada di lingkuan komunitas bapak ibu di satuan pendidikan itu happy ending enggak iya kan wajibu ikut GP gini-gini pasti pikirannya macam-macam bapak ibu iya kan pikirannya pasti macam-macam gitu gitu oke jadi oke dewi pokoknya percaya diri siap berangkat nanti kalau misalnya butuh meeting butuh apa butuh pertemuan kurang kuat kurang percaya diri masih bingung ini itu dan seterusnya kontak saya nanti saya lokasikan waktunya sebenarnya kalau kita semakin banyak teman yang hadir itu semakin enak karena bisa bisa apa ya bisa saling berbagi gitu loh karena sudut pandang kita dengan orang itu berbeda ini saya yakin ya mungkin bapak ibu bisa berbicara di ruang publik dengan yang lain ya tapi yang lain belum tentu karena mereka belum memiliki angan-angan dan bayangan seperti apa intinya pokoknya tak bantu tak share ya tak bantu tak share contohnya punyanya punyanya saya jadi saya sharekan dulu ini sudah terlihat ya sudah pak oh sudah nah tadi kan disini nah ini misalnya tadi oke oke lanjut nah ini Pak Ibu kan punya ini punya ini kan punya punya kan punya enggak ada itu bisa di buat banner kuning disesuaikan nanti ukurannya kalau misalnya dari jumlah kelompok berapa orang disesuaikan ini bisa nanti kemudian ini ada kan udah nah itu boleh digabung-gabung jadi nanti dibuat yang bagus yang penting tunjukkan nilai estetikanya biar gak kelihatan apa ya gak kelihatan huruf kota-kota gitu loh nah saya yakin agak bisa Pak aku sih biasanya pandai puisi penyair bukan itu bisa digunakan misalnya kayak gini ini kan apa yang sudah bisa dibahagikan dibahagikan aja gak apa-apa bebas Bapak Ibu memberikan workshop di teman-teman saat KAKG ambil fotonya masukkan itu itu kan meratih baik gitu loh meratih baik Bapak Ibu semua loh lalu nih kegiatan anak-anak seperti ini ini kan hidup kegiatannya loh Pak disini saya aja pakai Goni loh Pak ini menginspirasi karena sulit sekarang mendapatkan Goni itu sulit yang ada saknya semen itu banyak kalau itu tapi kalau yang yang Goni kayak gini itu sulit sekali sekarang tapi ini benar-benar menginspirasi nah ini dibuat semacam outbound untuk latihan fisik ini kan cocok untuk Pak Agus karena tahu tadi saya itu tahu di Info Sama Buning ini yang wajar ini guru P. Joka ini oh tak siapkan gambar-gambar saya nanti tak siapkan guru-guru gambar-gambar yang berkaitan dengan fisik saya bilang gitu dalam hati saya mantap ini nah ini ini contoh-contoh kegiatan jadi yang bisa dilakukan Bapak Ibu ada kolaborasi dengan orang tua iya ada kolaborasi dengan orang tua nah punya ini kan surat pribadi ada ini di print out atau dibuat pamerkan semua jadi yang sudah paling enggak yang saya tunjukkan pada malam hari ini itu sudah membangun mengkonstruksi Bapak Ibu untuk berpikir melihat kembali nah ini ini semacam kegiatan PI dan seterusnya diseminasinya nah pemanfaatan IT ya kan ini kan perlu ditunjukkan gitu loh perlu ditunjukkan nah kemudian nah ini beberapa aktifitas kegiatan peserta didik kalau disana anak-anak mungkin lebih ke alam tampilkan benar-benar tampilkan oh cara mendapatkan ikan di sungai itu gimana cara mengelola sungai itu gimana loh itu menginspirasi Pak karena benar-benar kontekstual itu anak merasakan mencari merasakan kita disini cari sungai yang bersih kayak di malam tak ada Pak tak ada tak ada disini ya disini tak ada ini ada yang gabung buni apa ya buni ya nah kemudian selain itu pokoknya apa ya aktivitas-aktivitas kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu paling tidak bisa memberikan apa ya membuka membuka celah berpikir kawan lain membuka celah berpikir teman-teman yang lain oh ini bisa diadopsi gitu ternyata gak rumit gitu loh terkadang memang yang bikin rumit itu kita sendiri sebenarnya jadi Bapak Ibu yakin sudah apa yang mau dilakukan mau seperti apa bagaimana itu apa bisa yakin bisa gitu aja nah ini banner seperti ini dibannerkan ini kan hasil hasil karya siswa gitu kan ya bahwa putra-putri kita putra-putri peserta didik kita itu juga bisa nah ini kemarin misalnya supervisi gitu kan tak hadirkan namanya gitar listrik itu juga tak bawa ke kelas karena harus benar-benar kontekstual dan makanya tadi saya katakan harus nyata gitu loh harus benar-benar ada gitu ya kan banyak itu di tiktok kalau dulu apa saya belum jadi guru penggerak misalnya belum guru penggerak bawa map sekarang bawa penggerak sudah guru merdeka bawa laptop itu contoh aja gitu ya ini bisa di nanti hasil-hasil supervisi Bapak Ibu bisa dibuat seperti ini nah ini pokoknya yang bisa menumbuhkan apa ya menumbuhkan dan memberikan pengaruh sehingga menjadi berdampak tampilkan aja gak apa-apa nah tampilkan aja gak apa-apa itu sangat bagus sekali nah ini ada praktik segitiga restitusi kemarin saya lakukan itu ya seperti ini aja prestasinya anak-anak kalau ada anak-anak yang juara-juara sepak bola latihan sepak bola itu dikumpulkan jadi satu caranya nendang gimana caranya passing gimana caranya bikin goal gimana kerja sama tim gimana itu kan banyak sekali nah ini menghadirkan tumpang ya tumpang sungguhan Bapak Ibu teman-teman jadi ada tumpang ya hadirkan bener tumpang dalam ruang kelas memang ini harus benar-benar kontekstual kita gak bisa mengadang-adang pelajaran soal bikin filosofi tumpang tapi kita berulangnya gambarnya tumpang gak bisa jangan seperti itu kita harus benda kontekstual itu harus benar-benar bisa dirasakan karena kalau dengan kehadiran benda yang kontekstual benar itu mereka pasti akan merasakan sesuatu dan energi positif itu itulah yang sebenarnya membangun kita untuk terus tumbuh dan termotivasi nah ini contoh-contoh kegiatan yang saya lakukan gitu kan nah ini guru olahraga nah ini supervisi saya sedang melakukan supervisi pembelajaran karena disini waktu itu guru olahraga itu saya tanya Pak renang aja nah sudah nah ini renang juga sebuah kontekstual gitu karena sudah tak atur Pak Agus tadi itu kan memang Buning menyampaikan ke saya Pak yang hadir guru pejokah Pak nah gitu tapi tak tunjukkan ini bagian guru pejokah jatahnya guru pejokah ini berenang seperti itu ini tadi sudah nah kemudian kolaborasi orang tua orang tua itu jadikan arah sumber pembelajaran karena masih ada waktu ini panggil orang tua yang bisa main bola suruh ke sekolah yang bisa masak atau bisa suruh ke kelas suruh ngajarin anak-anak nah itu bagus nanti ya bisa nah ini waktu ada kunjungan bersama wali kota nah ini jurnal apa IG-nya wali kota Pak Surwa begitu jadi itu mungkin yang bisa saya sharekan malam hari ini nanti kalau misalnya suatu-suatu butuh ngobrol lagi ngobrol hasik-hasik lagi dibersilah itu tak buning ya Pak Alfon sangat menginspirasi sekali pokoknya ini dibuat cantai aja dibuat cantai aja kalau ini memang nanti taklikan ke BBGB jadi nanti langsung saya upload mungkin besok hasil rekamannya recording-nya bisa tapakkan ke recording-nya malam hari jadi ya jadi supaya nanti juga membangun apa ya ruang influence bagi teman-teman gitu Pak Yahya buning siap ya Pak cukup mungkin ada pertanyaan dari teman-teman silahkan silahkan mungkin saya sudah ada gambaran lah dari tadinya yang abstrak sekarang sudah jadi kayaknya harus mempersiapkan mulai dari hari ini iya mungkin mencari file-file yang kemarin sudah dilakukan dan yang akan dilakukan harus dokumentasi tadi banyak inspirasi dari foto-fotonya Pak Alfon tentang kegiatan olahraga yang bisa diadopsi karena tadi yang ada guru pejokan nih Pak kebetulan jadi tidak usah bingung pokoknya soal karena aku yakin pasti Bapak Ibu sudah beres yang penting buat sesuatu yang berdampak kalau sekarang sudah ada bayangan ada bayangan realnya jadi kemarin yang dilakukan kalau Bapak Ibu lihat di Youtube itu kadang bingung karena kadang gak jelas karena yang diambil sudut pandangnya beda-beda sehingga kadang gak nyambung kadang itu gambar-gambar gini terus gambar-gini tapi kalau ini nanti kan runtut pertema kegiatan kolaborasi kegiatan pembelajaran kegiatan macam-macam itu ada semua coaching klinik misalnya itu terbagi dalam beberapa bagian-bagian tadi gitu Bapak Ibu mungkin gitu ya jadi itu ya mungkin yang bisa saya bagikan tapi kalau memang nanti membutuhkan kita untuk diskusi kembali langsung kontak aja bagus gak apa-apa nanti nanti kontak kuning bisa dikoordinasikan kapan kita bisa ngobrol kembali karena memang dengan seperti ini rasanya kita itu belajar kita bisa berbagi gitu Ngi kalau ada kata yang kurang terkenang terima kasih Pak waktunya ya saya mohon maaf mungkin mungkin apa kita masih butuh lagi lah tenang aja gak saya bingung kita fasilitasi kita garansi loh ya tapi mohon maaf mencinta waktu Pak telfon jangan terus tenang aja hidup itu kan untuk berbagi hidup itu cuma dua pilihannya suka dan duga kita gak bisa di tengah-tengah jadi manusia juga gak bisa buah bu kalau gak hitam ya putih kan buih siap berbagi siap berbagi semakin banyak pesertanya semakin banyak pesertanya semakin baik karena kita biar kalau ini tadi kan kita juga saya yakin masih ragu-ragu buning itu mau ngobrol banyak bagus mau ngobrol banyak ya kan tapi kalau keadaan lawannya itu kan sama-sama CGP-nya kan nah ini bagaimana nanti meletakkan apa cara berpikir saya saya yakin itu oke itu oke oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak terima kasih banyak atas waktunya Pak Alpon siap